Intro Shalom Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Melalui renungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 13 November 2023 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Dua Tawarih Dua Tawarih 33 ayat 11 sampai 13 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin Tantara Raja Asyur Mereka menangkap Manaseh dengan kait Membelenggunya dengan rantai tembaga Lalu membawanya ke Babel Dalam keadaan terdesak Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya Dan berdoa kepadanya Lalu Tuhan mengabulkan doanya Dan mengembalikan Dan mendengarkan permohonannya Ia mengembalikan ke Yerusalem Sebagai Raja Manaseh pun mengakui Bahwa Tuhanlah Allah Demikianlah firman Tuhan Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Dari ayat ini Tema kita berbunyi Dihajar untuk bertobat Sudara-sudari yang dikasihi Tuhan Tidak jarang pengalaman seseorang Dihajar oleh Tuhan demi kebaikan Hajaran itu mungkin kecelakaan Penyakit Musibah Tetapi beruntung Hajaran itu menyedarkan Untuk melakukan kebaikan Demikian pengalaman seorang Raja Yehuda di Yerusalem Yaitu Manaseh Dia menggantikan kedudukan ayahnya Hizkiyah Sebagai raja Sebagai anak raja Walau masih muda Dia diangkat sebagai raja Ayahnya Raja Hizkiyah Dalam pemerintahannya Melakukan apa yang baik Dalam menjalankan pemerintahan Dan membawa umat Israel Beribadah kepada Tuhan Hizkiyah telah memberi teladan yang baik Yang setia kepada Tuhan Mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan Namun bagaimana dengan Manaseh Justru sebaliknya Dia membangun patung berhala Mengajak rakyat menyembah Dewa Baal Dan Dewa Bintang di langit Sangat bertolak belakang dengan Hizkiyah ayahnya Rakyat terbawa jatuh ke dalam dosa Menyembah berhala Bahan renungan kita Menyatakan Tindakan Tuhan Menghajar Raja Manaseh Melalui tangan Raja Asyur Mereka menyerbu Yehuda Menangkapnya dengan kaitan Ini menunjukkan suatu penghinaan Membelenggu dan membawanya ke Babel Manaseh merasakan derita penghinaan oleh Raja Asyur Dan berhala yang dia sembah Tidak mampu berbuat apa-apa Keadaan itu membawa Manaseh sadar Bahwa itu hajaran tegoran Tuhan Dari derita yang dia alami Itu adalah dari Tuhan Allah Israel Hajaran itu membawa dia menyadari Kesalahan dan kekeliruannya Agar kembali kepada Tuhan Doanya didengar oleh Tuhan Karena dia berpuasa Berdoa Merendahkan diri Dan Tuhan mengembalikan dia ke Yerusalem Untuk memerintah kembali Sebagai Raja Yehuda di Yerusalem Sebagai tanda pertobatannya Dia meruntuhkan dan membakar semua patung berhala Mesbah untuk Dewa Bal Yang tadinya didirikannya diruntuhkan Kemudian dia membangun mesbah bagi Tuhan Allah Israel Bersama dengan seluruh rakyat Mereka kembali beribadah kepada Tuhan Sejak diurapi menjadi Raja Sampai akhir hidupnya Raja Manaseh memerintah 52 tahun Raja yang terlama memerintah Yehuda Saudara-saudari Mari kita bercermin dari jalan hidup Raja Manaseh ini Dihajar dengan derita yang sangat menakutkan Tetapi hajaran itu menyadarkan dia Tidak semua Raja Israel mau kembali kepada Tuhan Raja Ahab misalnya Di depan Nabi Elia Agar Tuhan kembali disembah Tidak dimuliakan di Israel Tetapi dia berkeras Sampai Nabi Elia mengatakan Tidak akan ada hujan Kecuali atas permohonanku Elia katakan Namun Raja Ahab tetap menolak nasihat Elia sampai negeri Israel Mengalami kekeringan 3 tahun lebih Dibutuhkan kerendahan Dan keterbukaan hati Bagi suara Tuhan Menangkap suara kebenaran dari Tuhan Sangat celaka Kalau kita mengandalkan diri Apalagi kuasa Harta Sehingga kebenaran dan keadilan Dan damai dikesampingkan Kita sangat mengharapkan Di negeri kita ini Pejabat Petinggi yang hebat Agar membuka hati Mencari kebaikan Kebenaran Keadilan Kesejahteraan rakyat Dan mengesampingkan Ambisi Dan kepentingan Diri Atau egonya sendiri Mari kita aplikasikan renungan ini Dengan pokok berikut Pertama Raja Manaseh dihajar oleh Tuhan Kemudian bertobat Apa Untung ruginya Yang kedua Apakah negeri kita Kekurangan orang hebat Sehingga Kesejahteraan Masyarakat Jauh kita tertinggal Dari negara tetangga kita Seperti Malaysia Singapura Dihajar untuk bertobat Ini yang ketiga Dihajar untuk bertobat Dihadapan Tuhan Pernahkah Anda alami Mari berdoa Ya Bapak Sorgawi Suka duka kami alami Di dalam hidup ini Dan keadaan ini Seimbang Membawa kami makin dekat Kepada Tuhan Roh kudus kiranya Meluruskan hati kami Agar keangkuhan Tidak menguasai hati Ketika keberuntungan Kami terima Juga kami tidak meninggalkan Tuhan Ketika kemalangan Menempa kami Kesetiaan Dan Berserah kepada Tuhan Menguasai hati kami Inilah doa Permohonan kami Dalam Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton